Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan kali ini kita mulai dengan pengenalan materi kimia kelas 12 Semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 yang akan kita pelajari yang pertama mengenai sifat kolligatif larutan yang kedua mengenai reaksi redox dan sel elektrokimia yang ketiga mengenai kimia unsur keempat struktur, tata nama, sifat, dan identifikasi senyawa karbon Untuk sifat kolligatif larutan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menghitung konsentrasi suatu larutan yaitu fraksi mol dan molalitas yang kedua menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat kolligatif larutan pada penurunan tekanan uap yang ketiga menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat kolligatif larutan pada kenaikan titik didih yang keempat menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat kolligatif larutan pada penurunan titik beku yang kelima menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat kolligatif larutan pada tekanan osmosis untuk sifat kolligatif larutan yang A mengenai konsentrasi larutan yang pertama molaritas larutan yang diberi lambang atau simbol M apa itu molalitas molalitas menyatakan banyaknya mol yat terlarut dalam tiap 1 kg pelarut yang dirumuskan M sama dengan mol yat terlarut dibagi 1 kg pelarut atau bisa juga M sama dengan gram gram kali seribu dibagi MR kali P dimana M itu molalitasnya G itu gram yat terlarut P gram yat pelarut MR masa molekul molekul relatif yat terlarut yang kedua yaitu fraksi mol yang diberi lambang atau simbol X fraksi mol menyatakan perbandingan mol yat terlarut dengan jumlah mol total dalam campuran yang dirumuskan bahwa X A sama dengan mol A dibagi mol A plus mol B sedangkan X B sama dengan mol B dibagi mol A ditambah mol B materi yang B mengenai sifat kolligatif larutan non elektrolit larutan non elektrolit apa itu larutan non elektrolit larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik untuk sifat kolligatif larutan non elektrolit yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh yang diberi lambang delta P pengertian dari tekanan uap jenuh Yat adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu Yat dan sangat bergantung pada kecenderungan molekul Yat berubah menjadi uap besarnya tekanan uap tergantung pada suhu misalnya pada suhu 90 derajat celcius tekanan uap airnya 675 milimeter Hg pada suhu 100 derajat celcius tekanan uap air 760 milimeter Hg menurut hukum roll P sama dengan P0 kali X PL PL turunkan persamaan matematik besarnya penurunan tekanan uap atau delta P disini delta P sama dengan P0 min P0 kali X PL delta P sama dengan P0 kali 1 min X PL delta P sama dengan P0 kali X PL X PL ditambah dengan X PL sama dengan 1 dimana X PL itu sama dengan fraksi mol Yat pelarut X PL fraksi mol Yat terlarut yang kedua kenaikan titik didih yang diberi lambang delta T B titik didih Yat adalah suhu pada saat suatu zat mulai mendidih suatu larutan atau cairan mendidih jika tekanan uap cairan atau larutan tersebut sama dengan tekanan udara luar titik didih larutan adalah suhu pada saat suatu larutan mulai mendidih yaitu bila tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap udara luar agar tekanannya sama maka larutan harus dipanaskan lagi atau suhu harus dinaikkan sehingga disini delta T B sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut delta TB menunjukkan kenaikan titik didih nya TB pelarut lebih kecil dari TB larutan menurut hukum roll bahwa besarnya kenaikan titik didih larutan sebanding dengan hasil kali kemolalan dan kenaikan titik didih mulal sehingga untuk larutan non-elektrolit berlaku delta TB sama dengan K B kali M dimana delta TB itu sama dengan kenaikan titik didih K B sama dengan konstantat kenaikan titik didih molal yang harganya tergantung kepada jenis pelarut satuannya derajat Celsius per molal M sama dengan molalitas berikutnya penurunan titik beku yang diberi simbol delta TF titik beku larutan adalah suhu pada saat larutan mulai membeku yaitu bila tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap padatannya pada tekanan normal satu atmosfer air membeku pada suhu 0 derajat Celsius karena P lebih kecil dari P0 pada tekanan satu atmosfer air membeku pada suhu 0 derajat Celsius pada suhu 0 derajat Celsius larutan belum membeku karena P larutan kurang dari satu atmosfer agar tekanannya sama maka larutan harus diturunkan suhunya sehingga di sini titik beku dari pelarut lebih besar dari titik beku larutan terjadi penurunan titik beku sebesar delta T F delta T F sama dengan T F pelarut dikurangi T F larutan untuk larutan non-elektrolit berlaku rumus delta T F sama dengan M kali K F dimana delta T F sama dengan penurunan titik bekunya M sama dengan molalitas K F sama dengan tetapan penurunan titik beku molal yang satuannya derajat celcius per molal sifat kolligatif larutan yang keempat yaitu tekanan osmotik yang diberi lambang P tekanan yang timbul dari larutan yang berfungsi menahan agar molekul molekul pelarut tidak dapat masuk ke dalam larutan pada proses osmosa atau masuknya molekul pelarut ke dalam larutan dari larutan yang encer ke dalam larutan yang lebih pekat melalui selaput atau membran semi permeable menurut van hof tekanan osmotik larutan larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal yaitu P sama dengan MRT P menunjukkan tekanan osmotik satuannya atmosfer M molaritas larutan R tetapan gas yang besarnya 0,082 liter atmosfer per mol kelvin sedangkan T menunjukkan suhu mutlak atau absolut larutan dengan besaran kelvin dimana konversi dari celsius kelvin sama dengan derajat celsius plus 273 yang C sifat kolligatif larutan elektrolit apa itu larutan elektrolit larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat terure menjadi ion-ion dan akibat perurean itu maka dapat menambah jumlah partikel yang terlarutnya apa yang termasuk larutan elektrolit nah disini yang termasuk larutan elektrolit bisa berupa asam basah garam untuk larutan elektrolit menurut Jakobus Henry Gus van hoff menerangkan bahwa hukum roll harus dikalikan dengan suatu faktor sebesar 1 plus n minus 1 kali alpha atau yang diberi lambang i dan disebut faktor van hoff dimana n menunjukkan jumlah ionnya alpha menunjukkan derajat ionisasi sehingga pada larutan elektrolit berlaku rumus pada sifat kolligatifnya delta B sama dengan P0 kali X terlarut kali I delta T B sama dengan M kali K B kali I delta T F sama dengan M kali K F kali I P sama dengan M R kali T I I merupakan faktor van hoff yang besarnya 1 plus N minus 1 kali alpha sekian kurang lebihnya untuk materi dari sifat kolligatif larutan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lakuk